Bukan hal yang mengejutkan lagi, apabila laut di Teluk Jakarta sudah tercemat. Baru-baru ini sekelompok peneliti melakukan penelitian pada air laut Jakarta dan mendeteksi adanya kandungan paracetamol atau acetaminofen konsentrasi tinggi. Penelitian ini menjadi yang pertama melaporkan keberadaan paracetamol di pesisir Indonesia. Penemuan ini telah dipublikasikan di Jurnal Science Direct pada Agustus 2021 lalu. Para peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan University of Brighton di Inggris mengumpulkan sampel air laut dari beberapa lokasi yang didominasi limbah di Indonesia, yaitu 4 lokasi di Teluk Jakarta dan 1 di Pantai Utara Jawa Tengah. Menurut hasil studi, parameter nutrisi telah melebihi batas baku butuh air laut Indonesia dan ditemukan beberapa kandungan logam. Ditemukan konsentrasi tinggi paracetamol di Angke sebesar 610 nanogram per liter dan Ancol sebesar 420 nanogram per liter. Kedua lokasi tersebut berada di Teluk Jakarta. Tingginya, kadar paracetamol di air laut meningkatkan kekhawatiran terhadap resiko lingkungan terkait dengan paparan jangka panjang dan terutama dampak dari peternakan kerang di sana. Terkait dengan masalah air laut yang tercemar, Humas Badan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, mengatakan kepada CNN Indonesia pada 1 Oktober lalu bahwa pihaknya saat ini sedang meneliti air laut di Teluk Jakarta. Yogi mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil sampel air laut untuk mengetahui kebenaran kandungan paracetamol yang mencemari Teluk Jakarta. Sampel sudah kami ambil, hasilnya belum keluar karena kami baru mengirimkan sampel ke Lab Keseda DKI untuk dianalisis, kata Yogi melalui pesan singkat pada minggu 3 Oktober mengutip dari VOI. Yogi mengatakan, Departemen Lingkungan Hidup tidak mengambil sampel air di satu lokasi saja. Ada 4 titik pengambilan sampel air. Lokasi pengambilan sampel ada di Dermaga Marina, Muara Ancol, Dermaga Angke, dan Muara Angke, katanya. Setelah mendapatkan data terkait kandungan paracetamol, Yogi mengatakan pihaknya akan membuat kebijakan untuk mengendalikan pencemaran air laut. Itu pencemaran karena tidak pada tempatnya. Kok paracetamol ada di laut? Apa saja yang tidak pada tempatnya? Apa saja yang melebihi kadarnya di suatu tempat tergolong pencemaran? Jelas Yogi. Presiden Jokowi Dodo dianggap lalai dalam mengatasi pencemaran udara di ibu kota. Selain Presiden, Majelis Hakim juga memfonis Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Keputusan ini diumumkan oleh pengadilan pada Kamis 16 September lalu dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diberitakan oleh BBC Indonesia, pejabat-pejabat tinggi ini difonis melakukan perbuatan melawan hukum setelah sebelumnya digugat oleh koalisi ibu kota terkait pencemaran udara di Jakarta. Dalam putusan itu, Majelis Hakim telah menginstruksikan Jokowi dan para pejabat yang tergugat untuk meningkatkan standar kualitas udara nasional, khususnya di DKI Jakarta. Instruksi ini juga termasuk mencatat penurunan dampak kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara, serta melakukan uji emisi berkala untuk kendaraan tua dan uji kualitas udara. Tentunya putusan baru ini menjadi kabar baik bagi 30 warga Jakarta yang diwakilkan oleh koalisi ibu kota yang menggugat pada 4 Juli 2019 lalu. Terdakwa terbukti lalai dalam mengendalikan pencemaran udara. Kami mengapresiasi putusan tersebut dan kami puas, kata pengacara para penggugat Ayu Ezatiara kepada Reuters. Dalam gugatannya, warga mengeluhkan kualitas udara Jakarta yang tidak sehat selama bertahun-tahun. Khalisah Khalid sebagai peneliti lembaga Walhi sekaligus salah satu penggugat mengatakan latar belakang dirinya mengajukan gugatan karena ia memiliki anak berusia 10 tahun yang sering mengalami alergi dan mimisan sejak kecil. Tidak hanya dirinya, tapi ia yakin semua orang tua pasti ingin anaknya bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan dengan kualitas udara yang bersih dan sehat. Menurut data dari AirNow, sebuah alat pengukur kualitas udara yang dipasang di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, kualitas udara di Jakarta Pusat pada bulan Mei 2021 masuk dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Dengan kemenangan gugatan ini, Khalisah dan kelompoknya berharap pemerintah bisa menerbitkan peraturan yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia. Sementara itu, jurubicara kepresidenan, Fajrul Rahman, mengatakan kepada AP News bahwa presiden dan kabinetnya sedang mempelajari putusan tersebut. Namun, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi polusi udara. Pemerintah memasukkan PM2,5 sebagai salah satu parameter pencemaran udara dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Sebagai info, PM2,5 adalah partikel udara berukuran 2,5 mikron atau kurang yang bisa masuk ke paru-paru dan membahayakan kesehatan. Irfan Pulungan, selaku penasihat perubahan iklim untuk Gubernur DKI Jakarta, juga menyatakan bahwa Anies terbuka untuk bekerjasama dengan penggugat dalam mengatasi masalah polusi kota dan meningkatkan kualitas udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengatakan telah menjalankan sejumlah kebijakan, termasuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara gencar dan terus mengawasi polusi pabrik-pabrik yang ada.